Karni Ilyas Silahkan Pak Karni Ilyas Judulnya adalah Judul kita adalah Cabul adalah ibadah Astagfirullah Ini diskusinya Cabul adalah ibadah Wah ini parah banget ya Selamat malam Pak Santi Amar Selamat malam Pak Selamat malam semuanya Rekan-rekan Judulnya Agak aneh nih Pak Saya pastikan Itu bukan suara saya Sekali lagi Itu bukan suara saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang sudah mampir di channel ini Subscribe dan juga loncengnya ditekan Sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload Video terbaru kalian mendapatkan Pemberitahuan Teman-teman beberapa hari yang lalu Di Youtube heboh Ada orang yang meniru suara Pak Karni Ilyas Narasi bicaranya Seolah-olah Pak Karni Ilyas Menjelek-jelekan agama Islam Membahayakan buat akidahnya umat Islam Bahkan mengadu domba antara umat Islam Video-video ini berawal muncul dari channel Youtube Josef Paul Zhang Seorang penista agama yang kabur di Jerman Ya sama seperti Saifuddin Ibrahim Tapi kalau Saifuddin Ibrahim kan kaburnya ke Amerika Namun Alhamdulillah di channel Youtube-nya Pak Karni Ilyas Beliau sudah mengklarifikasi bahwa itu bukanlah suara Pak Karni Ilyas Saya pastikan itu bukan suara saya Sekali lagi itu bukan suara saya Saya tidak pernah terlibat dalam konten tersebut Ya itu tadi klarifikasi Pak Karni Ilyas Cuplikan video singkatnya yang saya tampilkan di channel ini Kalau teman-teman nonton sampai full videonya Terlihat sekali Pak Karni Ilyas Benar-benar sangat geram adanya hal-hal semacam ini Karena narasi yang dibangun sangat berbahaya sekali untuk Akhidah Dan sangat memperburuk citra Pak Karni Ilyas Dan juga narasi yang dibangun kalau teman-teman mendengarkannya Itu sangat adu domba banget antara umat Islam teman-teman Bahkan ormas Islam di Indonesia yang terbesar itu diadu domba juga Antara NU dan Muhammadiyah Mari kita coba simak aja video yang viral itu teman-teman ya Tapi sekali lagi saya katakan bahwa ini bukan suara asli Pak Karni Ilyas Ini adalah suara tiruan teman-teman Coba kita simak nih videonya ya Video ini awal-mulanya berawal dari channel Youtubenya Joseph Paul Zhang Direupload oleh banyak orang ya Direupload ke TikTok, ke Facebook, bahkan ke Youtube juga teman-teman Coba kita simak nih Pak Karni Ilyas Silahkan Pak Karni Ilyas Judulnya adalah Judul kita adalah Cabul adalah ibadah Astagfirullah Ini diskusinya Cabul adalah ibadah Wah ini parah banget ya Judulnya Pak Selamat malam Pak Santi Amar Malam-malam Pak Selamat malam semuanya Rekan-rekan Judulnya Agak aneh nih Pak Iya Tapi Memang Kayak gitu Pak Saya juga Sebagai Obat Islam Itu Kadang-kadang Miris Mirisnya ada Anehnya ada Gelinya ada Pokoknya Campur-campur Dengan ajaran agama saya ini Adalah gitu Pak Di Indonesia ini Islam Yang paling menonjol itu Empu Dengan Muhammad Diyah Pak Kalau Dari NU Itu Kalau ada yang meninggal itu Membuat Acara Tahlilan Tapi bagi Paham Muhammad Diyah Itu Hukumnya Haram Itu Sirik Ya karena sirik Musrik Pak Musrik Musrik Pak Jadi Tahu Pak Apa kata Ustadz-ustadz Yang Haliran Muhammad Diyah Kalau Umat Islam Melakukan Haliran Apa Hukumnya Pak Itu Haram Lalu dosanya itu Pak Katanya Jika Dosanya itu Kalau melakukan Taliran itu Lebih besar Daripada Menjinahi Ibu kandung Sendiri Pak Ini kan Aneh Pak Jadi Dosanya Orang Islam Melakukan Taliran Itu Lebih Besar Lebih besar Daripada Menjinahi Ibu kandung Sendiri Pak Menurut Pak Sandi Ambar Aneh Enggak Pak Sangat Aneh Pak Tapi Kalau Itu Ada Hadis Satu Ininya Ada Nggak Hadis Nya Ya Kalau Untuk Hadis Kurang Mengikuti Pak Karena Saya Bukan Orang Yang Terlalu Panatif Berlebihan Oke Itu tadi videonya Saya tidak akan mendengarkan semuanya Di awal saja sudah sangat Bahaya sekali Narasinya Ini adu domba Teman-teman Sekali lagi Ini bukan suara asli Pak Karni Ilyas Ini adalah suara orang yang meniru-niru Pak Karni Ilyas Dugaan saya pelakunya Menggunakan Kecanggihan teknologi filter suara Yang memang ada Sudah saat ini Nama softwarenya Atau nama aplikasinya Adalah Voice AI Jadi menggunakan aplikasi ini Kita bisa meniru persis Suara tokoh siapapun Yang sudah terdaftar Dalam aplikasi tersebut Nih cuy Sebenarnya banyak ya AI suara itu Kemana aku filter nih Indonesia Jadi Wih dih Siapa nih Ada Pak Joko Wih Mantas Scroll lagi dong Eh Aplikasi ini bisa digunakan Untuk live streaming zoom Ataupun bisa juga digunakan Untuk telpon WA Secara real time Jadi suaranya Menggunakan suara tokoh tersebut Yang kita pilih Aplikasi ini juga bisa digunakan Untuk live streaming game Pokoknya semua Percakapan social media Itu bisa digunakan Aplikasi tersebut Untuk meniru suara tokoh Yang kita pilih Ya walaupun suaranya Pak Jokowi Sekalipun bisa kita tiru Menggunakan aplikasi tersebut Teknologi tersebut Dikembangkan oleh Elon Musk Yang tentunya Elon Musk juga pernah Mempraktekan ini Di hadapan teman-temannya Meniru suara Presiden Amerika Serikat Meniru suara tokoh-tokoh Yang ada di Amerika Serikat Kita coba simak video berikut ini Like Chad GPT And Midjourney My favorite one so far Let's see do this Do I sound like Morgan Freeman Now? It's pretty crazy, right? I could sound like Literally Any person in the world Right now It's called Voice AI And they already have A database of Like a couple thousand voices So They have like Rick from Rick and Morty Wubba lubba dub dub Am I right? Yeah, kita bisa lihat Begitu mudanya ya Mengganti-ganti suara Bahkan sampai suaranya Presiden Amerika Serikat Tadi itu videonya Saya juga menyimak Di TikTok Sudah ada beberapa Konten kreator TikTok Yang mencoba Untuk mereview Aplikasi ini Silahkan simak videonya Tau sih, kau sebenarnya Ini bukan suara asliku Suara asliku Kayak gini Dan suaraku ini Diubah seolah-olah Mendekati seperti Morgan Freeman Dan nantinya bisa digunakan Untuk memilih Suara apa yang pengen Kalian buat Di sini aku pilih Morgan Freeman Dan diubah kayak gini So, when Andrew Dufresne Came to me in 1949 And asked me to smuggle Rita Hayworth Into the prison for him I told him No problem So, when Andrew Dufresne Came to me in 1949 And asked me to smuggle Rita Hayworth Into the prison for him I told him No problem So, when Andrew Dufresne Came to me in 1949 And asked me to smuggle Rita Hayworth Into the prison for him I told him No problem Perlu diketahui teman-teman Saya bukan mempromosikan Aplikasi tersebut Dalam hal ini Saya mengedukasi Kepada teman-teman semuanya Untuk berhati-hati Jikalau ada seseorang Yang berbicara mirip Suaranya seperti tokoh tersebut Bisa jadi Itu bukan orang aslinya Apalagi kalau ngomong ngawur Coba teman-teman bayangin Ngapain Pak Karni Ilyas Ngomongin tahlilan Membenturkan antara NU dan Muhammadiyah Jelas ini fitnah Ini adu domba Maka kita perlu hati-hati Saat ini dengan Kemajuan teknologi Teknologi itu bisa Mempermudah urusan kita Di dalam Melakukan sosialisasi Melakukan apapun itu Tapi ingat Teknologi itu juga Bisa berbahaya Kalau dipegang oleh Orang-orang yang Tidak bertanggung jawab Dipegang oleh Orang-orang yang jahat Dan anehnya Video yang meniru-niru Pak Karni Ilyas itu Awal mula munculnya Dari channel youtube Josef Paul Zhang Yang memang kita tahu Josef Paul Zhang itu Suka memfitnah Suka mencemarkan Nama baik Suka Apa namanya Menistakan agama Islam Kabarnya kan Sepudin Ibrahim Dan Josef Paul Zhang itu Sudah jadi burunan Sejak berapa tahun yang lalu Kalau saya sih Percaya dengan Kepolisian Republik Indonesia Bisa menangkap Penista agama Yang kabur ke luar negeri Oke teman-teman Saya tutup video ini Dengan mengingatkan Kembali kepada teman-teman semua Hati-hati dengan teknologi Informasi Teknologi sosial media Yang sedang berkembang Pesat saat ini Kalau dipegang dengan Orang yang baik Maka akan menjadi baik juga Tapi kalau dipegang Dengan penjahat Orang yang buruk Maka akan jadi jahat Akan jadi buruk juga Kita ketemu lagi Di video berikutnya Mohon maaf Jika ada kata yang salah Subscribe Dan juga loncengnya Ditekan sebagai notifikasi Agar ketika saya mengupload Agar ketika saya mengupload Video terbaru Teman-teman mendapatkan Pemberitahuan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton